Indonesia memang sudah mengalami banyak perubahan selama 50 tahun terakhir, namun ketimpangan ekonomi antara daerah masih belum membaik. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nasara menyatakan, harus ada desentralisasi ekonomi untuk menghadapi ketimpangan tersebut. Hal ini diungkap Suhasil Nasara dalam Regional Chief Economist Forum pada Jumat di Nusa Dua Bali. Suhasil mengatakan dalam 50 tahun terakhir, Indonesia telah berubah gratis, namun belum terdapat perubahan signifikan dalam persebaran ekonomi seperti tersemin pada angka produk domestik regional bruto Indonesia. Pada 1970, Pulau Jawa menyumbang 54% share produk domestik bruto Indonesia. Kini angka tersebut naik menjadi 57,1%. Namun Pulau Sumatera yang semula menyumbang 29% pada 1970 justru turun menjadi 22,2% pada kuartal 3 2023. Ketimbangan ini masih menjadi masalah struktural pembangunan dan berpotensi menimbulkan dampak sosial. Suhasil menambahkan hal ini bisa diminimalisir dengan melakukan desentralisasi ekonomi. Yang kita desentralisasi sebenarnya adalah pengelolaan ekonomi Indonesia. Pengelolaan ekonomi Indonesia itu tidak hanya dipukul oleh satu entitas yang namanya pemerintahan usaha, tapi dia dibukung oleh berbagai macam entitas pemerintahan dan ekonomian daerah. Nah, ketika kita memutuskan melakukan desentralisasi seperti itu, maka kita tahu prinsip-prinsipnya. Bapak-bapak prinsip, prinsip yang, prinsip desentralisasi kita adalah desentralisasi sisi pengeluaran. Sisi pertimbangan, pertimbangan fiskal itu banyak sekali, pajak besar masuk ke pemerintahan usaha, tapi kemudian pemerintahan usaha juga membelikan pengeluaran.